Baik, selamat siang teman-teman sekalian Kembali lagi bersama saya, John Frey Kudam di CCTV Trans Papua Teman-teman, siang hari ini cuacanya cukup terik sekali Dan kami masih tetap akan review perjalanan di Jalan Trans Papua Jai Purawomena, pada siang hari ini kami akan melanjutkan dari kilometer 149 atau kilometer 150 ini Teman-teman, saya perlu informasikan mungkin dalam video-video sebelumnya ada sedisi penyebutan kilometer karena ya, kita tahu sendiri bahwa dalam perjalanan tadi memang kita tidak diberikan deskripsi empapan kilometer yang jelas jadi kami ada sedisi penyebutan dalam jarak atau kilometer Jalan Trans Papua, tapi secara secara terbuka saya sampaikan bahwa video ini tidak di-skip hanya kami buat dengan beberapa beberapa edisi video saja, tapi untuk skip tidak ada sama sekali kami mungkin beberapa kali pause tapi tidak skip, artinya tidak secara detail, secara utuh kami sampaikan jadi kami akan mulai start tadi kami akan jadi Jaya Pura dari sana sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke Wamena kita akan lanjut ke sana untuk itu saya John Freky Udam dari CCTV Trans Papua berharap teman-teman sekalian yang sudah setia menyaksikan dari kilometer 0 sampai sekarang untuk tetap ada di CCTV Trans Papua terima kasih selamat menyaksikan video ini oke baik teman-teman kamera sudah siap kita lanjutkan perjalanan pada siang hari ini kita sudah mendekati Senggi ya teman-teman karena kita sudah di kilometer 149 atau 150 jadi sedikit lagi kita sudah masuk Senggi dan yang kurang lebih sekitar 10 kilo lagi kita sudah masuk Senggi 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 selamat menikmati saya ucapkan jangan lupa untuk makan siang bagi teman-teman sekalian saya mohon maaf teman-teman sekalian ada sedikit kesalahan pada porcenelin nah kita sudah di kilometer 151 500 151 500 kalau kita sudah masuk di kilometer 157 atau 158 kita sudah masuk di listrik disini kurang beberapa saat lagi kita sudah masuk di listrik selamat menikmati selamat menikmati ini ada papan kilometernya tapi sudah dicopot tidak tahu kemana mungkin dijadikan besituar oke sudah mulai banyak keteran yang laut palang tadi kita sudah lihat pada keteran yang di arah wamena memang mereka keluar jangan lupa untuk teman-teman sekalian beristirahat dan bukan kembali bekerja saya ucapkan selamat bekerja semangat nah nah Kita sudah di kilometer 152 Nah, jadi teman-teman, ini kita dimasukkan di Jembatan Kalikerom Ini salah satu jembatan yang sempat saya review Jembatan terpanjang di Kabupaten Kalikerom Inilah dia, Jembatan Kalikerom Dengan panjang bentang, 180 meter Ini di kilometer 153 Jalan Trans Papua, Jepurawamena Kilometer 153 ya teman-teman Jembatan Kalikerom Kita masih terus lanjut Kita di kilometer 153 Nah, lima kilo lagi kita sudah masuk Senggi Dan jauh lagi Oke, kita di kilometer 154 Kilometer 154 Kilometer 154, 700 Kita di kilometer 155 155, 300 Kalau sudah mau masuk ke wilayah industri Senggi Itu papan kilometernya masih utuh semua Tapi tadi Tapi tadi, kalau di industri waris memang kita kewalaan sekali Bahkan di industri waris sampai ke arah Bepulat tadi memang sama sekali tidak ada Kilometer 155, 700 Kilometer 155, 900 Kondisinya seperti ini Sangat baik Kondisi jalan Trans Papua, Jepurawamena Yang teman-teman bisa lihat Kita sudah di kilometer 156 Jalan Trans Papua, Jepurawamena Jalan Trans Papua, Jepurawamena Nah, kalau di distrik saya di sini memang sudah jarang kita lihat patah Bagian cukup baik dalam Kilometer 156, 900 Kondisi jalan Kondisi jalan Lepas Oke, kita sudah di kilometer 157, 500. Ya, kita sudah masuk di Distrik Senggi, tempat di depan kita ini adalah Koramil Distrik Senggi, dan juga di sebelahnya, di sebelah kanan, ada Polsek Distrik Senggi. Tidak saya review, taruh teman-teman bisa lihat, ini di kilometer 158, 500. Ini adalah fasilitas rumah ibadah di kongreja, yang ada di Distrik Senggi. Sudah ada tower untuk jaringan seluler, jaringan data, cukup baik. Kalau ke sebelah kiri, yang jalan masuk ini, kita menuju ke daerah bandara, bandara-bandara di Distrik Senggi ya. Di meter 158, 500. Selamat datang di Kampung Senggi, Distrik Senggi. Ini daerah pemukiman Kampung Senggi, yang ada di Distrik Senggi. Cukup padat juga, bisa dilihat. Terima kasih telah menonton! Ini pemukimannya cukup padahal, dan bangunan rumahnya sudah sangat baik. Rata-rata semua sudah berdinding batang. Ada beberapa saja yang masih kayu, dinding kayu ya. Kita sudah di kilometer 159. Jalan Trans Papua, Bukyei Foromena, tepatnya di Kampung Senggi, Distrik Senggi. level 159 untuk 200... Lihat saya nggak perlu disampaikan, atau tidak irrelevant academia? atah ukur setiap orangnya! selamat menikmati di depan kita sebelah kiri barang jalan di kermatnya 16500 ini adalah bangunan Puskesmas Distrik Waris kita di kilometer 160 900 nanti kita di kilometer 163 baru kita akan sampai di rest area Senggi kilometer 163 500 kita sudah masuk di kilometer 161 di sepang kiri barang jalan ini adalah kompi senapan C Batalion Infantri 156 jadi kompi senapan C nya disini di Senggi kilometer 161 500 di depan kita ini ibu-ibu yang sering perjualan ya di pemukiman kampung Senggi ini ibu-ibu mereka dari daerah mereka dari pemukiman trans di Senggi sini jadi di pemukiman trans di Senggi sini ada sekitar 6 SP ya SP1, SP2 SP3, SP1 sampai dengan SP6 pemukiman transpirasi jadi rata-rata sop emukiman transpirasi berarti penduduknya dari transpirasi dari Pulau Jawa di hendakan di distrik Senggi kita sudah di kilometer 162 selamat menikmati 162 700 begini kondisinya sangat bagus sekali di dalam distrik Senggi distrik Senggi nanti sampai ke Pusku itu semua sangat baik agar sedikit lebih baik daripada daripada yang tadi dari distrik waris distrik waris memang kita baterai yang terlalu banyak petahan kerusakan-kerusakan karena mungkin perbedaan kondisi struktur tanahnya yang pentingnya mengaruhi kondisi badan jalannya struktur badan jalannya jadi teman-teman nanti kita akan sehingga di West Area kilometer 163 di distrik Senggi sini kita akan makan siang dulu setelah itu baru kita akan melanjutkan perjalanan kita oke saya John Frank Kudam dari sisi TV Trans Papua mengucapkan banyak terima kasih sekali buat teman-teman yang setia mengikuti konten-konten review kami di sisi TV Trans Papua kami akan singgah sebentar dulu makan siang di SREA Jurnya Tersatu selamat menikmati selamat menikmati saya juga mengucapkan selamat menikmati dan jangan lupa makan siang bagi yang belum makan siang dan selamat beristirahat bagi yang makan beristirahat oke kita sampai di rest area yang sempat saya review di konten video saya sebelumnya terima kasih teman-teman kami makan dulu selamat siang selamat menikmati selamat menikmati